Yang lagi ini, ikutin pronunciation saya, tiru gitu, gak usah jadi, gak usah merasa bersalah berlebih-lebihan, ini bahasa orang lain, gak mungkin sempurna kayak si bule ngomong, si bule ngomong kan dari orok, kita kan harus bertahap, saya kira ya teman-teman bisa nilai sendiri pronunciation saya, ya samalah seperti pejabat-pejabat kan begitu, Meskipun Prabu, ya kan, Anies Baswedan, Jokowi, bahasa Inggrisnya begitu, pronunciationnya, yang kelihatannya kayak, kalau semakin lama kita tinggal di luar ya bisa aja sama, tapi itu jangan jadi beban gitu, itu orok gitu, belajar bahasa Inggris itu apa adanya dulu pronunciation gitu teman-teman, oke ya? Kan lumayan ya, perasaan saya bisa ditiru, then moving to another specific square pen, and of course, we only check the electric stick to press on, then running to walk tuh, kemudian dia bilang kan gini, setelah itu lo taruh di panci besar ya, gak, gue langsung pindahin ke spesif panci kotak yang khusus gitu, pastinya, habis itu gue cek tongkat elektriknya, gue tekan on, bekerja dia, begitu maksudnya, dan running to walk, bekerja sendiri ya, Ya ringan lah, tinggal, to press on, maksudnya press on lo menekan tombol gitu, again, wow, sekali lagi, wow, kejutan, I mean that not for long you already put them, then begin to make packaging, wow. Maksud gue, lo gak lama, lo gak lama, lo siapin ya, lo taruh di, 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 apa, lo mulai nge-pack gitu, dibungkus semuanya nge-pack gitu, tapi di bandar sama si Dino, They are not directly to pack, but we have to put them at this place, which we make at the specific places in the backyard, ini D bukan orang nih teman-teman, adonan tadi, apa hasil tadi, adonan tadi gak langsung dipak, kan belum jadi, dipak, tetapi, but we have to put them at this place tuh, taruh, udah jadi maksudnya, tapi masih basah kan, Tari tempat yang, yang udah saya buatkan di, di, di belakang halaman tuh, at the specific place in the backyard tuh, gitu, teman-teman. Ya, ini kan ngomong begini keren nih, ngomong, ngomong-ngomong apa lagi, ngomongnya live view lagi nanti, coba ini diulang-ulang nih. They are not directly to pack, but we have to put them at the place which we make, at the specific place in the backyard tuh, sama dengan orang bulet, beda-beda tipis. Terus, tiru aja, saya punya pronunciation itu, jangan jadi beban, coba dengerin ini, dengerin lagi, katanya mau ngobrol. Saya informasikannya, sekolah perwira TNI tuh, di Magelang tuh, kalau belajar bahasa Inggris tuh, sehari 8-9 jam dia tuh, digenjok terus, sama komandannya. Ya, akhirnya kan berhasil, mau gak, katanya mau cepet bisa, satu hari lancar ya itu, minimal 9 jam. Maksudnya, ngulang ini aja dulu, meskipun terbatas, tapi kan pahami, oh ini presenten, oh ini, pahami dulu. Gak ada yang gusak-gusak langsung, besok bisa lancar, gak ada, teman-teman. Ya, makanya jangan nyalain bahasa Inggrisnya, susah, ini bergantung, it depends of your time, it depends your ability to conclude the time. Teman-teman punya waktu gak untuk bekerja disiplin, bekerja keras maksudnya gitu, mengenai anak ini. Terus dia jawab, oh I see, oh I see itu, oh gitu, how many hours does it usually lift out? Berapa lama tuh, merjaan itu, berapa lama biasanya lo angkat dari, kan dijemur nih, maksudnya dijemur di halaman belakang. Berapa lama lo ngangkat itu, dari belakang rumah tadi? Day tuh, adonan tadi, kerupuk yang masih mentah tadi, akan dipindahkan, oh sorry. They will be lifted from there, 3-5 days, ya kan dijemur. 3-5 hari dijemur, kalau musim panas mungkin 2 hari. After doing that, those are dry to be hard crispy. Setelah 3 atau 5 hari, jadilah kerupuk tuh. Dry tuh kering, dry it to be hard crispy. Kering, jadi keras, jadi kerupuk, kan gitu. Lifted to lift up, dipindahkan tuh. Inilah bahasa Inggris temen-temen, internasional nih, bukan saya ngatur, cuma saya yang nulis kebetulan, gitu. Ini pasif ya temen-temen, they will be lifted from there tuh. Berapa tenses disini nih. Kita lihat warnanya, kalau gak saya udah 5 tenses nih. Kemarin, hari ini, besok tuh. Orang ngobrol ya seperti gini, temen-temen. Ujuk-ujuk keluar pasten. Ujuk-ujuk keluar, ujuk-ujuk apa ya. Tahu-tau keluar pasten. Ya begini kan orang ngomong begini. Masa orang ngomong bilang dulu. Saya mau pake pasten ya. Lucu ya, lucu dah, kan begitu. Gue mau ngomong presenten dulu ya, kan gak begitu. Makanya sampai malu siap. Udah siap tuh si bule ngomong apa nih, ngomong apa nih si bule nih. Kan gitu. Lanjut nih. Panjang nih temen-temen. Panjang nih. Tuh. Sampai sini ya. Wow. Nah ini. Oh I see. Then you have to put in the plastic bag. Nah udah, akhirnya nyampe disini. Oh gitu. Kemudian lu taruh deh tuh di plastik kan. Pake kan disini. Kemudian lu taruh di plastik kan gitu maksudnya. Yes tuh. Ya. Yes. But all this are put in the specific pan again. We just press the switch then. Switch then. They are automatically getting into the middle plastic bag. Which we have rinsed before at below the big specific pan. Pindah lagi tuh. Ya. Tapi semuanya kan tadi tuh. Dituang ke panci khusus. Lagi saya juga cuma menekan aja tombol. Nah otomatis tuh. Automatically tuh. Automatis. Masuk. Nah berarti lagi. Ya bisa dibayangin lah. Kan di press langsung masuk ke kantong sendiri. Langsung apa. Ngelas sendiri. Jadilah udah siap gitu. Kira begitu ya. We have arranged it tuh. Kami sudah atur nih. Kami sudah susun sebelum. Sebelumnya di bawah panci itu. Jadi pancinya ditaruh dulu. Mesinnya di atas gini. Nanti kerupuknya lah. Kira-kira begitu. Ya namanya di bawah beri kerupuk. Gitu. Kerupuk bawang mentah ya. Arrange it before at below and the big specific. Wow. Wow lagi. Jadi kerupuk tadi siap dong. Udah siap dong jadi uang. Kan. Wih jadi kalau bahasa kita nih. Wow udah jadi uang dong. Gitu. Well thank you brother. Makasih deh asal pujiannya gitu. At this one we have to pack them. Then they are sent to. Oh bukan uang deh ngomong gini. Wow. Jadi udah jadi duit tuh. Gitu. Jadi duit dong. Makasih ya. Gitu. Dia bilang. We have to pack them. Then they are sent to a customer who have ordered it before. Ya. Setelah dipak. Saya kirim tuh. Sama yang pelanggan-pelanggan yang udah mesen sebelumnya gitu. Who have ordered it before. And you will get the big money to set excellent future. Wah ditambahin sama si Robby. Dan. Kalau bahasa gaulnya. Lu dapet uang banyak deh. Masa depan lu. Lumayan kan gitu. Bukan lumayan nih. Masa depan lu cerah nih gitu. And you will get the big money to set for excellent future. Keren kan ngomong begini. Wow. Duit lu banyak deh. Masa depan lu cerah nih. Amin. Di amin yang sebenarnya. Amin. Kan gitu. Orang bulan yang ngomong amin tuh. Amin. By the way. What is your ambition in your future deh. Balik tanya. Ambisi lu mau ngapain nih. Kedepan. Gitu sih. Dino nanya. Yes. I have tried a plan to be like you. Wow. Saya udah nyoba deh. Seperti lu nih. Ngerjain begini. Gak apa-apa. Sorry. You want to do the business after before retiring. Tapi lu mau ngerjain bisnis gini sebelum dia kan kerja di pemerintahan ya. Sesudah tuh sebelum pension. Gitu dia bilang. Pension gitu. I'm going to do as soon as possible. Gua mau ngerjain kerjaan kayak lu nih. Secepatnya deh. I mean that while walking. Saat gua lagi bekerja sekarang. Gua harus coba mencari kesempatan. Untuk membuat. Untuk merintis disini. To make pioneering of my small job. Bro. Gua mau jadi. Gua mau rintis pekerjaan kecil gua nih. Dia mau ngikut-ngikut nih. Wow. That's good idea tuh. Ngomong idea tuh. Udah harus bisa. Wow. That's good idea brother tuh. That's good idea. Gagasan yang bagus saudaraku. Brothers. And I would like to. And I would like to say that. Will success to reach your wish brother. Wow. Jadi saya ingin juga mengatakan. Gua mau bilang gini deh. Mudah-mudahan lu success deh. Apa yang lu mau nih. Bisa kecapean gitu. Udah kecapean. Bisa tercape gitu. Bisa kesampaian gitu. Kalau bahasa kalau gitu. Gua doain deh lu. Supaya cepet success gitu. Maksudnya. Kan bawa demo ngikut-ngikut. Thank you. Makasih bro. Eh ngomong-ngomong. Lu ngapain abis ini tuh. Ngobrol namanya juga. Pertama. Makasih dulu nih. Kamu bisa datang ke rumah gue gini. Mau kan dia. Yang jelas lah ini. I will do daily job. Thank you for chatting ya. Ngobrol sini. Makasih ya. Cepetnya nih. Ya makasih lagi. Bye-bye. Begitu teman-teman. Namanya juara ngobrol. Gimana coba. Iya kan. Ya ini ngobrol nih. Ngobrolnya panjang nih. Diulang lagi bagus. Biar teman-teman paham. Biar tahu ya terjemahnya. Memang saya gak tulis ini terjemahnya. Tapi saya yakin lah teman-teman bisa nih. Mana coba tuh. Panjang nih tuh. Ya. Jadi ini fakta. Ya fakta empiris. Maksudnya fakta empiris nih. Ngomong. Pakai tensis. Pakai kalimat gitu. Please tell me tuh. Non-verbal. Do you know it's my name? Non-verbal. I have been living. Present before continuous. Where you born here? Pasten non-verbal. Begitu orang ngomong. I live in Patrick Lumumba. Presenten lagi. I was born here too. Pasten non-verbal. Coba. Gimana coba. Kalau teman-teman mau ngomong. Kan sering kali. Yang bisa tuh komplain. Gimana nih ya. Gue mau ngomong apa ya. Gimana nih ya. Gue ngomong apa. Kalau ngadepin si bule kan begitu. Diajak ngomong nih. Saya kan sering. Diajak ngomong. What do you think if I say it. Ten times ten is eleven. Itu ngomong apaan tuh bang. Gue mau ngomong apa ya. Coba. Ngeselin kan begitu. Gue mau bisa lancar. Tapi gak tertarik sama pedoman. Sama bongkok. Gini kan ada teman-teman gitu. Mana lagi sih. Kalau gak begitu. Iya kan. Iya kan. Logikanya kan begitu. Kita mau ngelain main catur nih teman-teman. Belajar langkah catur males. Kan sama juga bohongan gitu. Lo bisa main catur. Bisa. Lo tau langkahnya kuda. Tau. End. Dia bilang. Ya ampun. Matilah kau. Kan begitu orang bule. Orang Batak bilang. Ya udah gak mungkin dia bisa main catur. Sama kan. Gak mungkin. Lo bisa bahasa Inggris. Kalau gak pakai pedoman. Bisanya cuma kayak dulu. Potong-potong. What what. What book. How much. 10,000. Why why why. I love you. Ya. Tinggalan lagi teman-teman. Begitu. Mohon maaf nih. Fakta di lapangan ini. Oke ya teman-teman. Saya kira ini dulu. Ini udah sampai panjang durasinya nih. Selamat berlatih terus. Jangan bosen. Ya gak. Pakai headset. Latihan sendiri juga bisa. Berdua juga bisa. Itu. Mohon maaf. Tekanannya agak tinggi ini. Jangan lagi berdebat masalah pronunciation nomor 200. Kan sudah kasih contoh tuh. Orang India ngomongnya gak ada yang protes tuh. Sedunia. Kita tahu kan. Orang dia penduduknya tuh 1,5 miliar. Katakanlah separuh dia bisa ngomong Inggris. Kan intonasinya. I walk in the office. Tidak benar-benar disir. Kan begitu dia. Intonasinya. Ya kan. Gak ada yang bagus. Kayak malah lebih bagus orang Indonesia intonasinya tuh. Kayak saya kan beda kan. I walk in the government office. Saya bukan memuji diri. Emang faktanya orang India ngomongnya begitu. Gak apa-apa. Biar kayak begitu. Kayak orang India juga boleh. Orang kayak Madura juga boleh kok. I walk in government office. Saya misalnya gitu. What is your activities for today saya? Kenapa yang? Siapa yang mau ngelarang? Ngomong nih sama Donald Trump. How are you Mr. Donald Trump? I'm very well. You very well. Saya misalnya begitu. Ketawa Donald Trump. Tapi ya gak apa-apa. Gak mungkin. Kalau menadanya kayak begitu. Udah gak usah deh ngomong bahasa Inggris. Gak mungkin ngomong begitu. Gak ada itu begitu. Walk. Kalau bahasa Inggrisnya hope. Gitu. Oke ya. Sekali lagi mohon maaf kurang lebihnya. Ini udah durasi. Udah cukup. Tolong dibagiin nih teman-teman. Tolong sekali lagi dibagiin sama teman-teman. Terutama pemula ya. Semua profesi tanpa pengecualian. Thank you once again. Bye-bye. Assalamualaikum.